Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dua buah batu yang bergesekan, api, kompor lilin setrika yang dinyalakan, magma, uap panas, dan lain-lain Sumber energi panas terbesar di bumi yaitu matahari Perbedaan suhu dan color Suhu adalah derajat panas suatu benda Sedangkan panas atau color adalah energi Suhu tidak bisa berpindah namun bisa naik atau turun Sedangkan panas atau color bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya Suhu dapat diukur dengan termometer Sedangkan panas diukur menggunakan kalori meter Satuan suhu adalah derajat celcius, reamur, fahrenheit, dan kelvin Indonesia umumnya menggunakan satuan derajat celcius Sedangkan satuan panas atau color adalah kalori Nah sahabat motivi, rangkuman materi selanjutnya Kita akan membahas tentang perpindahan panas dan color Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah Panas berpindah dapat melalui tiga cara Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi Kita akan membahas satu persatu Yang pertama, konduksi Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui set perantara seperti benda padat Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas atau kalor secara hantaran Contohnya Saat mengaduk teh panas menggunakan sendok Ujung sendok yang dipegang lama-kelamaan akan terasa panas Nah, hal ini membuktikan bahwa panas merambat melalui sendok Contoh yang kedua, setrika listrik ketika dihubungkan dengan arus listrik Maka, arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas Kemudian, berpindah ke bagian alas setrika Yang kedua, perpindahan panas melalui konveksi Perpindahan panas melalui konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas Sebagai contoh, yang pertama, merebus air hingga mendidih Contoh yang kedua, terjadinya angin laut dan angin darat Nah, itu merupakan contoh-contoh dari perpindahan panas secara konveksi Selanjutnya Yang ketiga adalah radiasi Apa itu radiasi? Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara Contohnya, panas matahari bisa sampai ke bumi Nah, sahabat motifi Materi selanjutnya yaitu perubahan wujud benda Perubahan wujud benda Antara lain, ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal Nah, kita akan membahas satu per satu dan contohnya ya Oke, kita lanjut ke yang pertama yaitu membeku Apa itu membeku? Membeku yaitu perubahan wujud daripada menjadi cair Contohnya, air menjadi es Agar-agar panas selama kelamaan dingin menjadi padat Yang kedua, perubahan wujud yang kedua yaitu mencair Mencair yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat Berarti membutuhkan kalor Contohnya, es mencair, margarin jika dipanaskan, lilin jika dipanaskan Yang ketiga, menguap Menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas Contohnya, air dipanaskan, alkohol dibiarkan di tempat terbuka, dan minyak wangi atau parfum Yang keempat, mengembun Yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair Berarti mengeluarkan kalor ya Contohnya, titik air di atas daun pada pagi hari Titik air pada wadah minuman bagian dalam yang tertutup rapat Nah, itu contoh dari mengembun Selanjutnya, menyublim Yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas Berarti membutuhkan kalor Contohnya, kapur barus atau kamper Serta es kering Selanjutnya, mengkristal Yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat Berarti mengeluarkan kalor Contohnya, wap air yang menjadi salju Uap iodin yang didinginkan Nah, sahabat Selanjutnya, kita akan membahas tentang penghematan air Tindakan penghematan air yang dapat dilakukan di rumah Antara lain Menutup keran setelah kita menggosok gigi Mencuci muka atau mencuci piring Contoh yang kedua Menyiram tanaman pada pagi hari atau sore hari Agar tidak banyak air yang menguap Karena panas matahari Selanjutnya, menghemat air saat mencuci pakaian Contoh-contoh berikut merupakan contoh penghematan air yang dapat dilakukan di rumah Materi selanjutnya Daur air Tahapan proses siklus air Bisa dibagi dalam 4 bagian Yaitu Evaporasi Transpirasi Kondensasi Dan presipitasi Kita bahas satu persatu Evaporasi 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 Proses dimana air yang ada di laut Rawah, sungai, dan lainnya Menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari Dalam hal ini Air diubah menjadi uap air atau gas Sehingga bisa naik ke atmosfit Itu dinamakan evaporasi Sedangkan transpirasi adalah proses ini serupa dengan evaporasi Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan Yang ketiga Kondensasi Kondensasi adalah proses dimana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain Sehingga akan menggumpal sebagai awan Itu dinamakan kondensasi Selanjutnya Presipitasi Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang berkondensasi Maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara Sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es Sahabat Materi selanjutnya kita akan membahas tentang campuran homogen Campuran homogen dan campuran heterogen Campuran homogen adalah campuran atas dua atau lebih materi atau zat yang dapat menyatu secara merata dan tidak dapat dipisah-pisah lagi Contohnya Air sirup Air sirup merupakan campuran dari tiga materi yaitu air mineral, gula, dan sari buah Setelah tercampur sempurna Setelah tercampur sempurna ketiga zat ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi Yang selanjutnya campuran heterogen Campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna Misalnya air kopi Air kopi merupakan campuran dari tiga materi yaitu air mineral, gula, dan kopi Setelah menjadi air kopi, antara air dan kopi masih bisa dipisahkan lagi Artinya zat-zat penyusun air kopi tidak tercampur sempurna Makanya dikatakan campuran heterogen Materi Materi merupakan segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai masa Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran Kita bahas satu persatu Yang pertama zat tunggal Satu zat tunggal merupakan zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi Satu tunggal dapat berupa unsur dan senyawa Unsur tersebut merupakan zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana Ada dua jenis unsur yaitu unsur logam dan non-logam Unsur logam contohnya adalah perak, besi, emas, dan platina Unsur non-logam contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur Contoh senyawa adalah garam, air, dan gula Yang kedua zat campuran Zat campuran merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata Contohnya tadi adalah sirup, parukan oralit, dan udara Sedangkan zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau materi berbeda Yang tidak dapat menyatu secara sempurna Contoh campuran heterogen, air, kopi, tubuh, air dengan tanah, serta air dengan minyak Demikian sahabat MOTIV Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat semuanya Tetap semangat ya Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan Salam MOTIV, jendela informasi dan edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh